Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua apa kabar anda hari ini Semoga semakin sukses, semakin mulia Dan itu akan membuat kehidupan kita semakin bahagia Guru kehidupan saya pernah bercerita Pada suatu malam Seorang raja bermimpi giginya tanggal semuanya Sang raja tidak tahu makna dari mimpi tersebut Maka ia memanggil ahli tafsir mimpi untuk memaknai mimpi tersebut Penafsir mimpi yang dipanggil berkata di hadapan sang raja Paduka raja yang mulia Mimpi paduka tersebut pertanda Bahwa seluruh istri, anak-anak dan saudara dekat paduka akan meninggal dunia Sebelum raja Dan baginda raja akan menjadi sebatang kara Mendengar kabar yang buruk ini Sang raja gelisah dan marah Ia memerintahkan kepada pengawalnya untuk memenjarakan penafsir mimpi tersebut Kemudian raja memanggil penafsir mimpi kedua Untuk mengartikan mimpi sang raja Orang kedua ini mengatakan kepada sang raja Wahai paduka raja yang mulia Mimpi baginda raja itu pertanda baik bagi baginda Mimpi itu pertanda bahwa paduka raja akan dianugrahi umur yang panjang Bahkan lebih panjang dari semua istri, semua anak, keluarga dan saudara terdekat paduka Mendengar berita baik yang disampaikan Sang raja pun merasa senang Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk memberikan hadiah emas kepada penafsir mimpi kedua tersebut Cerita ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kedua penafsir mimpi tersebut menyampaikan hal yang sama Hanya saja pilihan kata-kata yang berbeda Itulah kekuatan kata-kata Berbagai penelitian tentang kekuatan kata-kata telah banyak dilakukan oleh para ahli Misalnya penelitian tentang kata-kata yang dilakukan oleh Andrew Neuburg MD dan Mark Robert Wortman Dan telah dibukukan dengan judul Words Can Change Your Brain Mereka menyimpulkan bahwa satu kata punya kekuatan mempengaruhi can yang mengatur tekanan fisik dan emosional seseorang Kata-kata juga mempengaruhi otak manusia Dan otak manusia akan memberikan perintah kepada anggota tubuh lainnya Kedua pakar ini juga mengatakan kata-kata positif memperkuat area lobus frontal Bagian otak yang bertindak sebagai pemicu kepribadian Pemicu emosi Pemicu kreativitas Pemicu mobilitas Dan memori seseorang Ada penelitian lain yang dilakukan oleh Pia Arafena Dan rekan-rekannya dari Institute of Cognitive Science di Perancis Mereka menemukan bahwa mendengarkan kata kerja yang berkaitan dengan tindakan fisik secara otomatis Dapat meningkatkan kekuatan yang digunakan seseorang untuk memegang benda Tetapi sebaliknya Reaksi seperti itu tidak muncul ketika kata-kata disajikan dalam konteks yang negatif Dan saya yakin Sebagian Anda mungkin pernah mendengar riset yang dilakukan oleh Masaru Emoto Ini pernah booming ya Di awal tahun 2000an Beliau melakukan penelitian terhadap air Secara garis besar Masaru Emoto mengatakan bahwa Air yang diberi perlakuan dengan kata-kata yang positif Seperti I love you Terima kasih Dan sejenisnya Membentuk kristal yang sangat indah Jadi airnya itu membentuk kristal yang sangat indah Sebaliknya Air yang diperlakukan dengan kata-kata negatif Bentuknya menjadi rusak Dan tidak beraturan Ternyata Air mampu mendengar apa yang kita katakan Nah ingatlah Sekitar 70% tubuh kita tertiri dari air Jadi Kata-kata yang kita ucapkan itu bisa mempengaruhi tubuh seseorang Apabila ucapan Kita adalah sesuatu yang positif Tubuh kita semakin sehat Semakin bugar Semakin fresh Insya Allah ya Sebaliknya apabila yang sering keluar dari mulut seseorang Adalah hal yang negatif Maka orang itu cenderung sering sakit Sering bad mood Dan sering tidak percaya diri Kata-kata yang terucap Itu mempengaruhi tubuhnya Saya punya kemodakan di Lampung Yang awalnya Sangat tidak percaya diri Menghindar saat bertemu dengan saya Menghindar saat Harus bertemu dengan saudara-saudara Yang datang ke rumahnya Namun keadaan berubah Setelah saya sering mengapresiasi Mengatakan bahwa ia sangat cantik Dan juga pintar Orang tuanya pun sering mengeluarkan kata-kata yang memotivasinya Mengapresiasinya Dan kemudian memujinya Selain itu Saya sering memintanya membuatkan kopi Dan saya memberikan pujian tuh Terhadap kopi yang dibuatnya Walaupun dia masih kecil Walaupun dia masih sekolah dasar Tapi kalau membuat kopi itu Enak Ya Dalam bahasa Top Marco Top Jos Kambos Nah Hasilnya apa? Ternyata Ia kini bisa Saya ajak ngobrol Di sekolahnya Ia sering mendapat juara Dan berbagai penghargaan Makin percaya diri dia Makin enjoy diajak Ngobrol dan kemudian Senang bertemu dengan banyak orang Dulu kalau bertemu dengan orang itu Aduh malu Takut gitu ya Gak pede gitu ya Gara-gara mengubah Apresiasi kata-kata Pujian-pujian yang tepat Membuat keponakan saya ini Semakin Percaya diri Saya pun sering juga Melakukan self-talk Atau ngobrol dengan diri sendiri Dengan kata-kata yang positif Misalnya saat bisnis ramai Dan order berlimpah Saya bersyukur dan berkata Terima kasih ya Allah Rezeki yang engkau kirimkan Begitu berlimpah Dan membahagiakan kami semua ya Allah Hindari Mengucapkan hal negatif Saat bisnis sedang lancar Misalnya dengan kata-kata Aduh Pekerjaan numpuk nih Capek Waspadalah Karena sang pemilik rezeki Bisa mencabut rezeki Yang diberikan kepada Anda Karena keluhan tersebut Dikasih order rame Ngeluh Dikasih order sepi Ngeluh Dan akhirnya hidup Anda Semakin payah Kalau banyak keluhan Kalau banyak kata-kata Negatif Atau order lagi rame Anda mengeluarkan kata-kata Yang seolah bijak Tetapi merusak Seperti misalnya Wah Saya sudah diperbudak dunia nih Sibuk banget Ibadah jadi berkurang Padahal Bekerja juga bagian dari Ibadah Melayani pelanggan adalah Ibadah Membahagiakan sesama rekan kantor Adalah Ibadah Meningkatkan kualitas pekerjaan Juga ibadah So Semakin banyak order Dan pekerjaan Adalah ibadah Dan tentu Iringi dengan rasa syukur Yang semakin besar Mengingat Atau berjikir Kepada sang pemilik rezeki Semakin Giat Semakin Ditingkatkan Intensitasnya Mari terus berlatih Mengemas kata Menjadi Lebih positif Misalnya Daripada berkata Wah Targetnya berat banget nih Tahun ini Coba ganti dengan kalimat Asik Targetnya menantang banget Tahun ini Dan Perbanyalah Kata-kata Yes I can do this Alhamdulillah Hidup saya semakin bahagia Yes Saya bisa Misalnya Saya semakin berani Saya semakin percaya diri Saya semakin semangat Atau kalimat-kalimat positif lainnya Yang itu saya yakin akan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh anda Mempengaruhi juga otak anda Sebagaimana hasil riset yang tadi sudah saya sampaikan Ternyata kalimat-kalimat positif itu mempengaruhi otak kita semakin produktif Sementara kalimat-kalimat negatif itu merusak Dan itu membuat hidup seseorang semakin susah Nah Untuk mempermudah mengucapkan kata-kata yang positif Pastikan Yang kita baca Yang kita dengar Yang kita tonton Dan lingkungan pergaulan berada dalam positive vibes Yang saling menguatkan Mulailah saat ini juga Untuk berlatih Dengan sungguh-sungguh Bahwa yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang positif Dan saya yakin Dalam beberapa bulan setelah anda Mempraktekan Anda akan merasakan Dasarnya Dari kata-kata Yang anda keluarkan Bisa melunasi hutang Bisa membahagiakan Hidup yang semakin bahagia Bisa menenteramkan Bahkan juga bisa menyembuhkan Luka-luka batin yang pernah ada Cobalah Dan Percayalah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih